Bapak Polda Metro Jaya memeriksa 11 orang polisi terkait insiden pembubaran paksa acara diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan yang terjadi pada Sabtu 28 September lalu. Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan oleh personel. Ada pun dari 11 polisi yang diperiksa termasuk Kapolsek Mampang, Kompol, Edi, Purwanto. Gapit Umas Polda Metro Jaya Kombes, Pol A.D. Arisham Indradi dalam keterangan pada Senin 30 September tak mengungkap identitas 10 polisi lainnya. Hanya saja mereka berasal dari Polsek Mampang, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya yang kala itu bertugas mengembangkan aksi unjuk rasa. Beredar video yang memperlihatkan sejumlah anggota kepolisian yang bersalaman dengan para perusahaan tersebut. Selain polisi, pemeriksaan juga menyasar dua petugas security dan manajer hotel Grand Kemal. Ada pun Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo telah memerintahkan anak buahnya untuk menindak tegas premanisme dan anarkisme yang dilakukan kelompok masyarakat dengan alasan apapun. Polri pun mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di hotel tersebut. Saat ini, polisi masih mendalami motif para pelaku membubarkan diskusi. Sejauh ini, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka berinisial F.E.K. dan G.W. Terkait insiden adanya pembubaran di Grand Kemal ini, itu juga dilakukan audit internal kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini, Bid Propang Polda Negrojaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. Ada yang dari Pores, dari Posek, dan juga dari Polda. Kemudian ada dua masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh Bid Propang, yaitu petugas security dan manager di hotel Dentemak. Ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi terhadap internal. Jadi mohon waktu Bid Propang masih melakukan pendalaman. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.